...sempatan untuk bersama-sama dengan saudara merenungkan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Amat Tuhan, Neta Heki tempat ini, dan juga semua rekan-rekan semua yang beri kesempatan pada saya untuk melayani tempat ini. Saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Roma Pasal 12, ayat 9 sampai ayat 21. Saudara, membuka Alkitab ini saja, nanti saya akan bacakan untuk saudara. Roma Pasal 12, ayat 9 sampai ayat 21. Roma 12, ayat 9 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca firman, kita mohon pertolongan daripada Tuhan Ruh Kudus untuk memimpin agar firman Tuhan disampaikan boleh jadi berkat baik bagi yang menyampaikan maupun bagi yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tuhan biarlah kesempatan ini kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tolonglah hambamu Tuhan di dalam segala keterbatasannya dia, segala kelemahannya dia. Berikan hikmat daripadamu, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua dan juga bagi dia yang menyampaikannya pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membaca seluruh kitab Roma dari mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-11 penulis Rasul Paulus ingin menceritakan tentang atau mengajarkan apa itu doktrin, apa itu pengajaran. Misalnya apa yang disebut dengan pembenaran iman. Kita bisa pelajari di sana apa yang disebut dengan kebenaran karena iman. Kita juga bisa mempelajari tentang apa itu pengharapan daripada anak-anak Allah. Apa itu hasil pembenaran dan sebagainya. Dan sebagainya. Ada banyak doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Itu baik adanya. Tapi juga Paulus mengetahui, selain teori-teori yang disampaikan, dia juga mau sampaikan kepada kita prakteknya. Nah, di dalam pasal 12, mulai dari pasal 12 sampai akhir daripada kitab Roma ini diajarkan tentang prakteknya. Jadi ada keseimbangan. Kalau tadinya kita belajar teori, sekarang kita belajar prakteknya. Bukan hanya teori, karena banyak anak-anak Tuhan, dia rajin membaca firman Tuhan. Kalau ditanya berapa kali dia membaca Alkitab, dia bisa sebutkan mungkin lebih berkali-kali daripada orang-orang yang kita anggap lebih rohani. Dia sudah baca berkali-kali. Dia juga cukup giat maling Tuhan. Dia juga cukup giat untuk berdoa dan sebagainya. Tetapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang dia baca, apa yang dia pelajari, dan apa yang dia diingatkan melalui firmannya. Itu sebutnya, saudara, maka antara doktri pengajaran dan juga prakteknya harus ada keseimbangan. Maka Rasul Paulus mengetahui, dia ingin agar anak-anak Tuhan, termasuk jeman Tuhan yang di Roma ini, maka mereka harus mengerti. Satu pihak belajar doktri, pihak yang lain juga harus belajar memperhatikan apa yang mereka pelajari. Maka di sini, Pasal 12 S9 dikatakan, hendaklah, kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Saudara yang saya kasihi Tuhan, di dunia yang zaman sekarang ini, kita sangat banyak menemukan apa yang disebut dengan kepurak-puraan. Kita menemukan apa yang disebut dengan yang palsu. Jadi tas yang mahal, mereknya sama, bentuknya sama, mungkin juga beratnya sama, tapi palsu. Jamtangan juga. Mereknya sama, tapi sebenarnya kalau berada di Surabaya, Jakarta, dengan produksi yang asli di negaranya, harganya berbeda. Kenapa? Karena palsu. Nah, itu berarti ada kepurak-puraan yang tidak asli itu muncul, termasuk juga dalam kehidupan manusia. Saudara, celaka aja saudara, dalam survei yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ternyata kepurak-puraan itu sangat banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan sendiri. orang-orang yang ke gereja, mereka yang rajin melayani, termasuk juga pengurus, majelis, bahkan juga hambar Tuhan. seringkali terjadi kepurak-puraan. Saya sempat diskusi dengan teman saya sesama hambar Tuhan mengenai masalah ini. Ya, dari kesimpulan kami mengomong, ternyata kami mengambil kesimpulan bahwasannya, ternyata selama ini anak-anak Tuhan termasuk, hambar Tuhan kita, begitu tidak berani menampilkan artinya apa adanya dalam kita. Soalnya banyak orang yang menjadi kurak-kurak dalam arti, dia tidak berani mengaku kesalahannya. Bayangkan, kalau ada majelis, pengurus, hambar Tuhan yang mengaku kesalahannya, apa yang tak terjadi? Maka, dia simpan. Simpan. Simpan kesalahan. Maka, munculnya, apa yang disumur dengan kekurak-kurak. Itu sebenarnya, Raja Perlu katakan, hendaklah kasih, jangan purak-pura. Itu yang artinya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada kekurak-puraan. Itu berarti, yang aslilah ditampilkan, apa adanya. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Soalnya katakan lagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului, saling memberi hormat. Nah, ayat kedua ini menarik bagi saya, karena dikatakan saling mendahului. Soalnya kalau saling mendahului, saling memberikan, biasanya orang, saling mendahului, dalam arti, bukan memberi hormat. Kalau ada kepentingannya sendiri, dia akan saling mendahului. Soalnya waktu di Surabaya, waktu, satu hari di airport Surabaya, di airport Juanda, lalu, kita dalam baris-baris, di depan counter, sebuah, apa namanya, R-line, ya, jadi dari mulai belakang, belakangan, antri, gitu ya, tiba-tiba ada surat bapak-bapak, langsung, lewat dari kongkong jalan dari belakang, langsung ke tempat pegawai tugas itu, minta duluan. Ya, lalu, pagawainya katakan, jangan, bapak kan harus antri, lihat belakang, lihat di belakang bapak, mereka duluan, semestinya bapak, baris di belakang. Lalu dia tanya, pagi pegawai itu, begini, kamu tidak kenal saya? Pegawainya bilang, puluh wanita itu. Pagawainya bilang, enggak, saya enggak kenal bapak. Dia ulangi lagi, kamu enggak kenal saya? Enggak, lalu gue disuruhkan, ini, ini jawabannya. Sebenarnya orang yang sombong, orang yang bertanggap tinggi, kan yang kadang, dia lupa siapa dia? Dia harus tanya pada orangnya, kamu enggak ingat, enggak tahu saya apa saya? Itu orang-orang yang sombong, saya sedikit bikin. Maka dikatakan, kalau ada orang yang setia, dia mau mendahului, padahal, harus antri, bukan mendahului seperti itu, maksud daripada Rasul Paulus. Artinya, saling mendahului dalam memberi hormat, saling mendahului dalam memberi, saling mendahului dalam menolong, saling mendahului dalam meminta maaf, saling mendahului dalam mengasihi. Oh saudara, kalau saya membayangkan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, mempraktekannya ini, di dalam persekutuan, atau di dalam gereja seperti kita, semuanya ingin berlomba-lomba, saling mendahului, melakukan yang terbaik, oh luar biasa. tapi kalau saling mendahului, untuk mengkritik orang lain, itu muncul dulu, itu terbalik segera, maka itu bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Maka di dalam ayat 11, dikatakan, janganlah hendaknya, kerajinanmu kendor, biarlah romuh, menyala-nyala, dan layani Tuhan. Nah ini juga menarik, pati-pati sukses saya adalah, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah romuh, menyala-nyala, dan layani Tuhan. Soalnya rupanya di dalam kehidupan orang percaya, yang punya kepura-puraan, yang tadinya tidak saling mendahului, sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Soalnya bisa membayangkan, ah orang yang percaya saja begitu, orang yang percaya saja tidak bisa dipercaya misalnya, karena ada kepura-puraan. Itu sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya, makanya dinasihati, kalau kasih itu tidak pura-pura, kalau sudah menjauhi kejahatan, kalau sudah saling mendahulukan, maka jangan, kerajinan itu menjadi kendor, biarlah romh menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Inilah yang diharapkan dalam bagian ini, maka bagian ini dilanjutkan dengan, bersuka citarah dan maharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, mengapa kita harus bersuka cita, suka cita yang dialami oleh orang percaya, karena mereka sudah mendapatkan suka cita, daripada Tuhan terlebih dahulu, yang memiliki pengharapan. Suka cita yang kita alami adalah suka cita yang melimpa. Kalau dikatakan melimpa, itu berarti seperti gelas ini, diisi dengan air, sampai penuh. Kalau melimpa, berarti dia tumpah. Kalau dia tumpah, berarti dia mengalir ke tempat lain. Mengalir ke tempat lain, berarti dia membagi. Jadi, melimpa itu berarti dia tumpah. Terima kasih telah menonton!